Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa lagi pada Materi Fisika Pada saat ini saya masih meneruskan Membahas soal-soal Medan listrik Kita baca soalnya Pada titik Sudut budur sangkar A, B, C, D Yang bersisi 20 cm Berarti ini diketahui S Diletakkan Muatan masing-masing Sebesar 2 mikrokolom Berarti diketahui S Ki A 4 mikrokolom Adalah Ki B 6 mikrokolom Adalah Ki C Dan 4 mikrokolom Adalah Ki B Hitung kuat Medan listrik Di titik Pusat Budur sangkar Titik budur sangkar itu Danyakan apa? E, P Di pusatnya ya Diketahui S sama dengan 20 cm Ini dijadikan meter Akan menjadi 0,2 meter Ki A Sama dengan 2 mikrokolom Mikro itu ada berapa? 10 pangkat Min 6 Dari 2 Kali 10 pangkat Min 6 kolom Ki B Sama dengan 4 mikrokolom 4 mikrokolom Ini sama dengan Mikro itu tadi sama ya 4 kali 10 pangkat Min 6 kolom Ki C Sama dengan Sama dengan 6 mikrokolom Atau 6 kali 10 pangkat Min 6 Min 10 ya Kolom Ditik Sama dengan 4 mikrokolom Sama dengan 4 kali 10 pangkat Min 6 kolom Ditanya E di pusat Ini jawab Perhatikan gambar Bujur sangkar ini Dengan titik sudutnya A B C D Yang sudah tertulis Apa? Muatan di setiap ujungnya Dan disini berada di pusatnya Ini pusat Sertanya kita namakan Adalah P Berarti ini Aras medannya E, B, A Itu arahnya menuju C Terus E, P, B Itu menuju D E, P, C Ini menuju A E, P, D Itu menuju B Anda sudah tahu Alasannya Sekarang kita cari Panjang A, C Panjang A, C Itu kan Bisa dicari Dengan rumus Pitagoras Dimana Sisi A, B Kuadrat Ditambah B, C Kuadrat Ya A, B, dan B, C Itu kan panjang sisi Berarti kan bisa Jorja ini Apa Nah Sisinya itu kan S Itu besarnya 2 cm 0,2 meter Berarti ini 0,2 Dikuadratkan Ditambah 0,2 Dikuadratkan Ini akan didapatkan Berapa 0,2 Akar 2 Meter Akhirnya Akhirnya Dari titik pusat ini Menuju Titik A, B, C Itu kan besarnya sama Yang dinamakan Adalah R Nah R itu Adalah separuh AC Gitu loh R ini Adalah Separuh C Setengah A AC Berarti Sandingan Setengah Setengah Dikalikan 0,2 Akar 2 Itu sama dengan 0,1 Akar 2 Meter Kita hitung dulu Besarnya EPA ya EPA Itu sama dengan K D A Per R Kuadrat Dimana K nya itu Sama dengan 9 10 Pangkat 9 Lagi A Itu sama dengan 2 Kali 10 Pangkat Min 6 Per R nya itu 0,1 Akar 2 D Kuadratkan Ini Sama dengan Ini kita dapat 0 Koma 9 Newton Kita sekarang Cari EPB EPB Sama ya Rumusnya K K KB Per R Kuadrat Dimana K nya adalah 9 Kali 10 Pangkat 9 KB Sama dengan 4 4 Kali 10 Pangkat Min 6 Per R nya itu 0,1 Akar 2 D Kuadratkan Ini Akan Akan Didapatkan Adalah 1,8 Newton Kita hitung sekarang EPC EPC Sama dengan K K K K K Per R Kuadrat Sama dengan K 9 Kali 10 Pangkat 9 K K C nya itu Adalah 6 Kali 10 Pangkat Min 6 Per R nya 0,1 Akar 2 Ini Dikuah Dikatkan Sama dengan 2,7 Newton Sekarang kita hitung EPD EPD Sama dengan K K K D Per R Kuadrat Dimana K nya Sama dengan 9 Kali 10 Pangkat 9 K D nya adalah 4 Kali 10 Pangkat Min 6 Per 0,1 Akar 2 D Kuadratkan Ini sama dengan 1 Koma 8 Newton Perhatikan jawaban ini Antara B Dengan D Ini besennya sama 1,8 Newton D Juga 1,8 Newton Arahnya Berlawanan Berarti Ini resultanya 0 Berarti Tinggal hubungan Antara EPC Dengan EPA EPA Jadi EP Ya Antara C Dengan A Itu kan Besar A Berarti Yang besar Yang kecil Berarti EPC Dikurangi EPA Oke EP EPC EPC Dapatkan EPC 2,7 Newton EPA 9 Newton Maka di depan Berapa? 1,8 Newton Arahnya Adalah Ke Mana? Ke A ya Oke Saya ulang Hasilnya 1,8 N Arahnya ke titik A Gitu Penghasilan soal ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh